Sesaat lagi, Anda akan seksikan lapor Pak yang dipersembahkan oleh Selamat siang semuanya Siang Makhluk ini mengganggu saya Saya sudah bilang Bahwa urusan ini orang sudah sedang dalam proses penginvestigasikan Tapi dia terus memaksa saya untuk masuk ke sini Permisi Pak Haji Saya disini Pak Haji Komandan Saya disini mau mencari keadilan Kenapa hak-hak customer saya tiba-tiba dicolong setara oleh Anda-Anda semua Bentar ya, tunggu bentar ya Pak komandan Pak komandan maaf nih Dia ngomong kok anginnya kenceng banget Baru tau ya Kenapa 2,5 pk Oh 2,5 pk Asih Anda pengacara disini kan Saya pengacara Pak Andre maaf Pak komandan Habis kecelakannya mas Kok bisa Itu kok lehernya disangkahu gitu Oh Kalau udah Kalau lu yang pake jasatnya tertel nih Kalau dia kayak orang cenderah Kami memberikan kesempatan kepada Anda untuk membela klien Anda Tapi yang jelas memang bukti-bukti kuat sudah mengarah bahwa dia lah pelakunya Masa mau ngebelain orang salah gimana sih Sorry agak rancu nih Pak Haji Eh sorry komandan Agak rancu Karena Sebagaimana mestinya dia tidak bersalah walaupun dia fotografer hardcore Hardcore Andal Andal Fotografer Tersudutkan dari mana Ya begitu kalau dadanya sesek memang ngomongnya agak kacau Iya Kalau orang Itu karena keselam orang Iya Ini dia Karena keselam orang Saya tidak mau tersudutkan lawyer versus everybody itu gak bisa Pak Pak maaf Surat-surat pendeknya masih ada Saya bawa ini banyak ini Ini bukan Ustaz Bukan Buku-buku kecil Pak Gimana jadi gak Kemana nih Minyaknya dari Bapak Pak dari saya Bukan Bukan Tunggung Bukan Tunggung Bukan Tunggung Bukan Tunggung Bukan Tunggung Bukan Tunggung Banyak peran saya disini Pak Iya Jadi saya ingin bilang Gimana ini kebetulan customer saya Apa mau ngomong apa Oh ini Bukan mantri Sungat ini Sungat Mas 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 saya patah bisa dipenuhi Bukan Menteri Bukan Menteri Bukan Menteri Saya bukan Menteri Saya bukan Menteri Saya bukan Menteri Bukan Menteri Anda mau ngecek kondisi Saya mau ngecek kondisi Sehat Dikasih selimut Makan abis Tuh Dikasih es krim abis Waduh Kamu kenapa ini Masuk dong Itu karena ulah dia sendiri Bagi sendiri Enggak ini kok kaya ubi jalar Banyak banget Mama Ungu-ungu Di kroyok angin Pak nih Sini Pak bentar Pak Maaf ya Masih ada nomor cantik gak Hahaha Saya bukan Kuantar keliling Pak Bukan Sorry Pak Saya lagi jangan ngecek banyak saya Iya Bapak gak ngecek tadi Iya maaf maaf Pak UITE Iya maaf maaf UTE 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 UITE Persilah Kak Kak kamu kenapa Kok bisa-bisanya kok seperti ini Saya tidak tega Kalian saya seperti ini Enggak tau Pantes deh Pantes pas Pas Jangan dikeluarin udah biarin aja Kamu diapain aja Selamat Tidak Bapak Tidak Bapak Saya dijaga dengan baik Tapi kenapa banyak yang lecet-lecet ini Pak Ini kan karena ulah dia sendiri Kemanda Wah tolong Wah tolong Nah sini Itu perpaduan kalimatnya keren loh Pak Biar Pak gimana pun saya tidak setuju bahwa customer saya diinjak-injak disini KAYEN 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 Tadi anda mendagang kocer katanya bukan Pak Tapi terbukti dia bersalah Pak Terbukti bersalahnya ada data yang konkret gak pada sudah Ada kita mempunyai foto-fotonya bahwa dia telah melakukan pembakaran taman dengan menggunakan flat Tanya untuk membuat ide konten foto Betul sekali Benar Dia ada bukti PAP yang autentik Bagaimana PAP yang autentik Ada Ada semua buktinya ada kita kuat sekali buktinya Ada bela apa Share ke saya Coba Pak Si Bapak mau ngapain Pak Saya mau Ya Saya Tabar kebapak Tabar kebapak Bapak mau ngapain Pak Baca 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 Eh orang kalau baca kan gini Dustin gini baca gini Nah intinya saya disini tidak mau semena-mena karena Anda Pasal berapa Bapak bisa menuntut seperti ini Coba saya mau tahu Si Si 666 Bahwa Anda Menyalahgunakan Gak ada pasal 666 itu Itu pasal baru pak Baru upgrade Bapak 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 Pasal itu gak benar Bapak Bapak ngaco ya Bapak ngaco dari tadi saya lihatin Kenapa ya Gak Yang terintih saya mau protes Pasal itu gak benar Pasal itu gak benar Karena ada artinya Apa Pasal Pasal Pajar salah itu gak benar Tuh Sama nih berdua nih Sama nih berdua nih Sama nih berdua Satu prekuensi kayaknya nih Wajar dibelain nih Intinya jangan mau fitnah-fitnah Ya jangan main fitnah Ya sama Benar 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 Saya lagi bela kamu loh Oh iya silahkan Ini kayaknya yang satu mau ngebelain Yang satu gak mau dibela nih Intinya jangan mau fitnah-fitnah Klien saya Kalau klien saya di fitnah Itu tandanya Kamu Membuat Mengadang-adang semua Kebetulan saya kenal Ustadz Saya kenal Ustadz yang bagus banget Kita Rukiah gimana-gimana yuk Iya Gak jelas Kita gak mungkin fitnah Bawa saksi ya kalau kayak gitu Kalau kayak gitu Daripada mengadang-adang Lebih baik saya membawa saksi Untuk datang ke kantor ini Oke Sini pak Bapak jujur Bapak itu lawyer atau reseller Boy Permisi Indan Tuh Gak boleh masuk ruangan ini Mohon maaf Karena saya cari dimana-mana gak ada Akhirnya Kamu-kamu ditemukan disini Kamu-kamu Kamu-kamu Disini Saya buru-buru disini Karena apa Karena saya membawa saksi Iya Mana saksi Mana Ini saksinya karena Seksi Eh saksi yang Saksi yang saya bawa Sabar-sabar Biar saya kaca dari belakang sini Ini pak Kemandan Saksi yang saya bawa adalah Saksi yang Sipar-sipar Terus dari Sebenernya Raka serupa Kayak orang yang ngos Karus saya ngos Suruh-suruh kemana Suruh duduk Nah sekarang Saya sudah bawa saksi disini Atas klien saya yang dituduh-tuduh Menjadi Ih keluar lalar dari mulutnya Kakek itu mulos dari samping, ngelos, in frame, silahkan nah ini, saksi, mau dipotong bentuk apa nih, bukan, silahkan, jadi betul ya kakek-kakek ini adalah saksi yang dibawa oleh pengacara dari LBH ini, benar, atau sama siapa kak, nama saya Julia, nama saya Alicia, Alicia Julia Jul, kenapa sampe, panggilnya gak Jul, panggilnya gak Jul, panggilnya lia, saksi lah Pak Kamu jadi model, dari Fajar, apakah betul Fajar itu memang pada saat pemotretan selalu menggunakan api, iya Pak benar, karena temen saya ini, si Fajar ini setau saya dia memang suka foto-foto dengan hal-hal yang aneh Membang api itu digunakan untuk apa? Hanya untuk foto aja, hanya untuk bagian prokerti aja, bukan bermaksud untuk membakar dengan sengaja, enggak Oh, untuk efek-efek aja Untuk efek, iya, konsepnya emang ada api-api Berarti itu cuma ide yang mau siapa, dianya atau kliennya, ini yang terpenting Dianya, berarti ini dari Fajar, ya tuh? Dari Fajarnya, Pak Anda dengar sendiri, saksi, gue bilang Bukan dari klien Pak Fajarnya yang mendesak, ini cerita-cerita fiksi dah sepertinya Bapak dengar sendiri kan, saksi Anda bilang bahwa mereka dimakan, saksi Kok bisa-bisanya, tadi katanya mau ngelaporin karena ingin membela klien saya Berarti kayak bebek nih, jodoh yang benar ngomongnya Gak, jatohnya kalau bebek muka mulut Pak, congor Kenapa bisa-bisanya kamu-kamu ini tidak berucap dengan cara benar Gitu, harusnya yang benar-benar keadaan Yang gak benar kita atau mas ini? Saya sudah membawa Anda karena ingin menuntut, wah bawa keadilan untuk klien Wah, kok ada tiba-tiba ada wah di tengah-tengah kalimat Kita pengen menuntut, wah dari menuntut tiba-tiba wah aneh menurut saya Iya, tapi memang fotografer Anda itu suka dengan konsep-konsep yang ekstrim Iya, benar Pak Tapi dia tidak membakar kan? Tidak Berarti permintaan dari klien Permintaan dari klien, jelas Bukan dari fotografernya Fotografer jelas bersih sama sekali Mereka-mereka yang request Tapi enggak, fotografer kotor Pak Emang belum di blast on Pak, sorry-sorry Belum di apa? Blast on memang begini makeup Enggak ada urusan emang bersih Lu usir gak? Gua tombak nih orang nih Gua dari tadi udah sabar Niki Mama udah sabar banget nih emang nih orang Emang kan kalau pengacar harus pintar berkelit Bapak sabar Intinya Dia-dia ini oke lah Sesuai dengan yang sudah dijelaskan lewat ketikan Tapi Bapak harus membenarkan bahwa klien saya tidak bersalah Ada bukti lain enggak? Hah? Ada bukti lain enggak? Pak Masukin bala Bapak kesini Saya giniin Komandan Udah nih Masih gak ada TST-nya Wah Seperti ada jejak kaki Ya sama komandan nanti saya coba kabarin ya Kalau ketemu sama batang lehernya ya Iya-iya Oke siap komandan Tasty ngapain aku cariin daya tadi Tapi iya sih Kok ini wanginya beda ya? Kan? Wangi banget Bersih lagi Nyaman disini apa kita tinggal disini aja gimana? Aduh Emang daya tadi tuh alkohol tuh lagi nyantai aja disini Kiki ini betah banget Soalnya Waaah Wangi disini tuh wangi Terus Oh my god bersih Iya makanya Aku baru sadar kok Bikin nyaman Tuh liat tuh kerannya Liat kerannya Bersih Kinclong Tanpa KA KA apa? Kerak air Waaah Waaah Keren banget sih emang nih Berarti Office girlnya oke juga nih yang bersihin ini nih Kakak Kakak static, kotor Ayoo Aaaaa Aaaaa Bersini Udah bersih Ini udah nyaman Kotor nih Aduh Aduh Bukan saya nggak tahu Kalo saya tadi abis bersih-bersih Tapi dikotor Dikotor nih Sipnya Sipnya siapnya Sip Nih, yaudah tenang aja kan ada ini. Wah kamu boleh di sini pake ini? Iya. Bagus ini, kalau ini mah gue tau nih. Ini kan kamu pake kan? Iya. Miki, pake Fixel kuat segar. Ini tuh pembersih kamar mandi baru dari Fixel yang punya manfaat 3 in 1. Pertama, membersihkan berbagai macam noda dan kerak membandel. Membunuh 99,9% kuman dan wanginya tahan lama bisa sampai 8 jam. Wah, ternyata yang bikin kamar mandi kita bersih nyaman wangi itu Fixel. Iya. Tapi aman gak sih? Takutnya kan kalau misalnya aku pake tangan aku jadi KDRT. Kok KDRT? Kasar. Wah. Fixel kuat segar ini mengandung soft acid yang sudah teruji dermatologis. Dan formulanya lembut di tangan. Jadi, lu tuh gak perlu khawatir yang namanya tangan iritasi atau kasar. Kalau pake Fixel kuat segar ini bahkan gak perlu pake sarung tangan. Tapi gimana cara pemakaiannya? Nih kamu contohin deh biar ini. Oke, aku contohin ya. Ini caranya, ini kan kotor nih sekalian aja nih. Nah itu coba yang paling blok tuh. Tinggal tuang cairan Fixel kuat segar ini di atas noda terus disikat deh. Hilang langsung. Magic. Magic. Keren banget. Berarti sekarang kalau kita bersihin toilet bisa makin happy. Iya. Kerang membandel hilang, wanginya segar, lantainya juga keset banget. Dan nanti licin. Abisnya aku mau borong ah mbaknya. Hei. Aku mau borong Fixel buat stok di rumah. Bagus banget. Bukan setuju kan? Dia setuju. Fixel, kamar mandi glowing maksimal, wangi segarnya semriwi. Terima kasih. Anda telah menyaksikan. Lapar Pak. Yang dipersembahkan oleh... Tidak. 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 Tidak.